Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Anda memunculkan sebuah gerakan yang menurut ukuran banyak orang radikal dan sangat mengerikan. Anda terjebak dalam pikiran, lalu terus maju dan membahayakan diri, bahkan rela mati untuk sesuatu yang tak pasti. Ah, bukan gak itu bisa kita temukan dalam kesarian kehidupan? Bom bunuh diri menjadi gambar bagaimana orang terjebak dalam pikiran tentang apa yang dipahami sepihak. Ah, bukankah juga itu menjadi jalan pintas bagi orang tertentu bersikap malas dan tidak mau tahu? Dalam apapun, karena terjebak pada pikiran masa bodoh dengan yang lainnya. Ya, pikiran mempunyai banyak sekali jebakan-jebakan yang mematikan. Kalau Anda tak hati-hati, Anda akan menjadi korban. Dan ironisnya, pikiran tak ada di luar sana atau di gunung sana atau di lempah yang terjal. Pikiran ada bersama dengan Anda, di dalam Anda menyatu dengan Anda. Tapi celakanya, Anda tak bisa mengukur diri dan membedakan mana yang benar dan salah. Sehingga ada terpenjara, ditaklukkan pikiran dan dibawa ke arah yang justru membinasakan diri betapa ironisnya. Awas jebakan pikiran. Karena dia sudah sukses membawa orang untuk menghabisi diri. Karena dia sudah sukses membawa orang untuk melakukan hal yang salah. Tetapi dia juga sukses membuat orang menjadi pemalas abadi. Tak peduli lagi dengan apa yang ada di sekitarnya. Jebakan pikiran pun berhasil membuat orang-orang sombong, muncul ke permukaan. Yang berpikir hanya dia yang ada di dalam kehidupan. Hanya dia yang paling kaya, hanya dia yang paling hebat. Ah, lagi-lagi betapa mengerikannya jebakan pikiran. Karena itu, jadilah bijaksana dan tak terjebak di sana. Karena terjebak dalam sebuah pikiran salah. Itu sangat mengerikan. Lebih mengerikan dari malapetaka, apapun juga. Karena jebakan pikiran akan membuat Anda melakukan satu tindakan yang tak bisa dipikirkan. Bersama saya, Bikman Sirait.